Intro Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Kau mau tanya? Ya silahkan apa yang mau ditanyakan? Tadi tuh di gereja saya lihat beberapa orang pakai tabu di jidat dengan gambar salib seperti ini Tapi setahu saya itu dilakukan oleh gereja katolik Apakah kita protestan juga melakukan hal itu? Serta maknanya apa ya Pak? Jadi boleh saya jelaskan ya? Boleh Pak Jadi gini Dalam tradisi gereja Kristen khususnya Barat Kalau tradisi gereja Kristen Barat itu Katolik, protestan misalnya, Lutheran Kayak kita Presbyterian seperti DKI atau Middle East Biasanya Tanda salib seperti ini Ini adalah sebuah simbol Yang dipakai Yang disebut dengan Dilakukan pada Hari Rabu-Abu Nah Hari Rabu-Abu itu adalah hari pertama dari Prapasta Dalam liturgi Tahunan Gereja kita Jatuhnya pada Hari Rabu Jatuhnya pada Hari Rabu Ya Empat puluh hari sebelum Masa Pasca Tapi tanpa menghitung Hari-hari Minggu ya Kalau menghitung hari Minggu Empat puluh empat hari Tapi kalau di luar hari Minggu Empat puluh hari Nah Itu Batasnya sampai dengan Jumat Agung Nah biasa kan gereja melakukan Jumat Agung Dan kemudian ada Ada perayaan apa Perjaman budus kan ya Nah tahun ini Hari Rabu-Abu itu jatuhnya pada tanggal 17 Februari Ya 17 Februari Nah dalam tradisi gereja Ini Tanda begini ya Tanda salib ini Itu menandakan apa ya Masa empat puluh hari Pobat Sebelum Pasca Ya Dan biasa diikuti oleh mereka yang sudah dewasa Dan tidak terlalu lanjut Jadi kira-kira umur 18-60an lah orang ikut ya Itu diwajibkan puasa hari itu Jadi makannya Batas makannya cuma boleh satu hari satu kali Selama empat puluh hari Nah empat puluh hari itu juga punya makna Yang Alkitab biar Musa puasa empat puluh hari Sebelum terima perintah 10 hukum Allah kan Betul kan Di dalam keluaran kita baca Nabi Elia juga sama Di dalam satu raja-raja kita baca Dia juga puasa empat puluh hari Yesus juga sama Puasa empat puluh hari Sebelum dia terjun ke dalam pelayanan Untuk memberitakan perintah Injil Nah Tanda salib pakai abu ini Ya Ini ada sebuah simbol Upacara gereja Tetapi Tidak serta-merta Gereja Melakukannya begitu saja Itu ada kaitan dengan Perisiwa-perisiwa Di dalam perjanjian lama Sebab di dalam perjanjian lama pun Orang-orang perjaya sudah melakukan Memakai abu sebagai apa? Ya Bagian daripada sebuah liturgi Misalnya kalau kita baca di dalam kitab Esther Ya Kita lihat Masih ingatkan namanya Mordekai Pada waktu sekolah minggu kan ya Pamannya Esther itu Ketika orang Yahudi yang ada di Persia Mau dibunuh Ya Mordekai itu memakai kain kabung dan abu Ya Kain kabung dan abu Ingat Ayub Komlomerat yang jadi Komlomerat itu kan Masih ingat kan Dia Juga memakai abu Ya Menyatakan sesal ya Dan dia duduk di dalam abu Kata Ayub ya Nah Daniel Juga melakukan hal yang sama Misalnya di dalam Daniel 3 Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon Sambil berkuasa Dan dikatakan Mengenakan kain Abung Serta abu Nabi Yunus yang pergi ke Nineveh Untuk mengabadkan Injil Juga begitu Ya Kita lihat ketika dia memberitakan Pertobatan kepada kota Nineveh Lalu kemudian penduduk kota Nineveh melakukan apa Menyelubungi diri mereka dengan kain kabung Lalu kemudian Taruh abu di kepala mereka Itu perjanjian labah Jadi bukan katolik ini Agitabiah Yesus sendiri juga menyinggung soal penggunaan abu Ya perjanjian baru Bisa di dalam Matthew 11 ayat 21 Dia mengatakan demikian Seandainya mujijat-mujijat yang telah terjadi Di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon Maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan abu Jadi Abu dan kain kabung menandakan apa? Penyesalan dan pertobatan Ini alkitab gue ya Jadi bukan gereja semata-mata Ini ada dasar alkitabnya Lalu Gereja meneruskan tradisi ini Ya Misalnya Tertuali Tertulianus ya Seorang bapak gereja Kamu pasti gak tahu dah Enggak usah dihapal Susah Menulis bahwa pendosa yang bertobat harus hidup tanpa bersenang-senang Dengan mengenakan kain kabung dan abu Eusebius Terus Yang hidup pada abad ke-3 dan ke-4 juga mengatakan hal yang sama Bahwa orang yang mau bertobat itu dan memohon ampun itu masih memakai kain kabung dan abu Dan tradisi pemakaian kain kabung dan abu itu juga diteruskan Sampai abad pertenahan Para imam pendeta ya Memercikkan apa ya Memberkati orang yang menjelang acar dengan air suci Lalu kemudian Orang tersebut disuruh Berbaring di tanah Di atas kain kabung dan dipercikkan abu Sambil kemudian para imam Sambil memercikkan air suci dan dia akan berkata Ingat engkau berasal dari debu Dan akan kembali kepada debu Ya Nah itu Upacara Ibadah Untuk mempersiapkan orang yang mau meninggal itu bertemu dengan Tuhan Nah itu penggunaan Kapan sih Abu kemudian dipakai Di dalam liturgi prapaskar Dan menjadi titik awal daripada Tanda mulai yang prapaskar dan kuasa 40 hari orang Kristen Ya Kira-kira Dimulai pada abad Ya kira-kira Gak tau persis ya Kira-kira dimulai oleh pada abad ke-8 Sudah ada Liturgi-liturgi yang kemudian dicatat menggunakan Tanda salib abu ini Di dalam liturgi-liturgi prapaskar Ya Jadi abad ke-8 itu gereja belum pecah Gereja masih ekumenis yang satu Gereja katolik Belum ada gereja protes kan Belum ada gereja yang seperti katolik Tapi gereja yang bersifatnya ekumenis Ya jadi belum ada Belum ada gereja ortodok dan sebagainya Perpecahan gereja pertama yang menyedihkan kan terjadi pada tahun seribuan begitu Nah Lalu Sekitar tahun seribu juga ada catatan yang dari seorang imam angklo seksual yang bernama Al Frick ya Ketika dia menyampaikan khutbah Dia mengatakan demikian Kita membaca dalam kitab-kitab baik perjadian lama maupun perjadian baru Bahwa mereka menyiasali dosa-dosanya menaburkan diri dengan abu Serta membalut tubuh mereka dengan kain kampung Dan dia mengajak jemaatku sekarang Marilah kita melakukannya sedikit Dan ada ucapannya sih Pada masa awal prapaskar Kita menabur abu di kepala kita sebagai tanda Bahwa kita menyiasali dosa-dosa kita terutama semasa prapaskar Jadi lihat Setidak-tidaknya sejak abad pertenahan Gereja meneruskan tradisi perjanjian lama dan perjanjian baru Sudah menggunakan abu Dan memakainya di dalam riturki prapaskar Untuk mengingatkan dua hal ya Ada dua makna begini Makna yang pertama Untuk mengingatkan umat Menaburkan abu Tanda salib itu sebagai tanda kesedihan Penyesalan dan pertobatan atas dosa-dosa Jadi pada waktu ini ditaruh Abu itu Itu simbol Bahwa yang dikasih tanda abu Di kepala salib Dengan abu di kepala Di kepala yang cidaknya itu Bahwa orang yang melakukannya Oh saya mau bertobat Menyesali dosa-dosa Dan mau hidup kudus di hadapan Tuhan Yang kedua Makna yang kedua Setidak-tidaknya Ya seperti yang kita baca tadi ya Mengingatkan kita Kefanaan kita Kita tidak Bukan manusia yang akan hidup di dalam dunia ini selama-lamanya Alkitab mengatakan Kejadian 2 ayat 7 Kita diciptakan dari debu tanah Dan suatu hari akan mati kembali ke debu tanah Oleh karena itu Pada saat menerima abu di gereja Pendeta akan mengatakan Bertobatlah Dan percayalah kepada injil Atau Tadi kan denger kan Atau juga pendeta akan mengatakan Kamu adalah debu Dan akan kembali menjadi debu Untuk mengingatkan apa Orang yang menerima tanda salib dengan abu ini Harus bertobat Dan mengingatkan kefanaannya Supaya dia bisa hidup takut kepada Tuhan Dan hidup di dalam kekudusan Dan kekudusan Dengan demikian Pengolesan apa di dahi jemaat Yang Angel lihat tadi ya Selain sebagai tanda pertobatan Juga merupakan Sebuah peringatan kepada jemaat kita semua Dan kefanaan kita sebagai manusia Satu hari harus berjumpa dengan Tuhan Dengan demikian Simbol ini menolong kita atau apa Untuk rendah hati Dalam hidup ini Kita tidak menjadi manusia sombong Tapi kita hidup bergantung kepada anugerah Tuhan Dalam pertobatan Setiap hari Kira-kira jelas gak? Jelas Pak jelas Oh jelas ya Kalau jelas puji Tuhan Jadi lain kali kalau Angel Dikasih tanda salib menerima ya Sudah tau maknanya ya Oke Kalau gitu puji Tuhan syukur ya Iya Pak Oke terima kasih sudah bertanya ya Tuhan berkati ya Tuhan berkati ya Terima kasih Tuhan berkati ya Bukan dengan letak yang penang Kau membayar dosaku Dengan darah yang maaf Dia dan kau kekak dan celah Bukan dengan emas berat Kau menembus diriku Oleh segenap asing Dan pembangunanmu Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lemah Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku seperti yang kau ingin Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tidak ada nurga dan celah Bukan dengan emas berat Kau menembus diriku Mulai segenap asing Dan pengurbananmu Ku telah mati Dan tinggalkan Dan tinggalkan Cara hidupku yang lemah Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Hidup ini Ku telah mati Dan tinggalkan Jadilah hidupku yang lama Semuanya Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Jadilah padaku Seperti Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Jadilah padaku Jadilah padaku Seperti